Herlina Megapuspita, petani asal Kabupaten Sukoharjo, berhasil membuktikan bahwa bertani di lahan yang sempit atau bahkan hanya berbekal sebuah pot bisa menghasilkan cuan alias menjadi lahan mendulang rejeki. Petani yang juga dosen di Universitas 11 Maret Surakarta ini pun berhasil membudidayakan beragam jenis buah yang bernilai ekonomi tinggi. Dan berikut kisah lengkapnya untuk Anda. Perkenalkan, saya Herlina Megapuspita Sari. Saya berasal dari Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Saya merupakan seorang petani, tetapi tidak bertani di lahan yang luas, melainkan bertani di lahan yang sempit atau bahkan hanya di dalam satu pot ataupun juga polybag. Nama usaha saya adalah Tabul Lampot Kismoputro, di mana Kismoputro ini berasal dari Kismoputro yang artinya adalah nama ayang saya atau mbak saya, kemudian Putro adalah artinya anak, sehingga kalau misalnya digabungkan adalah anak dari mbak Kismop. Berawal dari hobi yang akhirnya mendatangkan rejeki, di mana awalnya hobi saya dan juga bapak saya itu sama, yaitu tanam menanam, sehingga waktu itu kita bersama-sama menanam tanaman buah-buahan dan ternyata banyak sekali diminati oleh orang-orang atau masyarakat sekitar. Sehingga di sini kami mencetuskan memulai usaha Tabul Lampot ini atau tanaman buah dalam pot. Jadi selain saya menjadi petani, saya juga seorang dosen di Universitas 11 Maret atau UNS biasanya kita mengenalnya, di program studi D3 Agribusiness, sekolah vukasi UNS. Dan saya juga mengampu di beberapa mata kuliah, diantaranya adalah mata kuliah agronomi, kemudian ada agroekologi, dasar hortikultura, dan lain sebagainya. Jadi Tabul Lampot ini atau tanaman buah dalam pot ini biasanya kita itu menyediakan dari mulai media tanam, kemudian sekam, selain itu juga ada pemibitan. Nah setelah dari pemibitan nanti akan dilakukan pindah tanam, di mana pindah tanam ini akan dilakukan dari polybag atau mungkin di tray, dipindahkan ke dalam pot. Nah setelah dalam pot biasanya di situ akan dirawat dan juga dipupuk, bisa menggunakan pupuk organik ataupun juga pupuk non-organik. Nah setelah itu beberapa bulan kemudian biasanya langsung akan muncul buah-buahnya. Dan buah-buahnya ini banyak sekali yang ada, diantaranya yang mudah untuk dibudidayakan ada jeruk, kemudian selain itu ada juga jambu, jambu air ataupun juga jambu kristal, kemudian ada juga serikaya, kelengkeng, seperti itu. Jadi memang tidak semua tanaman bisa dibudidayakan Tabul Lampot, tetapi kebanyakan bisa dibudidayakan secara Tabul Lampot. Sehingga kita bisa bertani dalam skala kecil di pekarangan kita sendiri dengan menanam tanaman buah dalam pot, yang nantinya kita juga akan bisa memanen dari hasil buah tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini banyak sekali alih fungsi lahan, di mana lahan-lahan pertanian dirubah menjadi gedung-gedung tinggi. Dan oleh karena itu meski kita memiliki lahan yang sempit atau hanya lahannya terbatas, justru kita harus memanfaatkan sedemikian rupa, sehingga dia bisa memiliki nilai ekonomis. Contohnya kita bisa membudidayakan usaha Tabul Lampot ini atau tanaman buah dalam pot ini, sehingga kita bisa memanen atau bahkan kita bisa menekan laju inflasi dari skala paling kecil, yaitu skala rumah tangga atau keluarga, sehingga kita menghemat dari biaya pengeluaran keluarga, kita bisa menanam sendiri kemudian memanennya sendiri tanpa harus membelinya di luar. Jadi di sini memang saya sebagai dosen, di mana dosen saya itu lebih banyak praktikumnya juga, jadi lebih banyak prakteknya yang bergerak di bidang pertanian, tetapi saya juga memiliki usaha, nah gimana caranya misal kita membagi waktunya, karena ada kesibukan sebagai dosen, tetapi juga ada usaha. Saya juga memiliki waktu libur di akhir pekan, seperti Sabtu Minggu, nah Sabtu Minggu itu biasanya saya gunakan untuk full di lahan, sehingga saya memudidayakan atau mungkin melakukan pemibitan, seperti itu. Dan ketika pagi hari atau misal saya pulang sore hari, itu juga bisa dilakukan dengan merawat tanaman-tanaman yang ada, karena dosen itu juga tidak harus masuk jam 7 ataupun jam 8, bisa jadi saya masuknya siang hari, sehingga paginya saya bisa ke lahan dulu, bisa menyirami terlebih dahulu atau melakukan perawatan tertentu, kemudian baru setelah itu pergi ke kampus, lalu pulangnya bisa menjenguk ke lahan lagi untuk melakukan perawatan lagi. Jadi sangat fleksibel antara dosen dan juga usaha ini, bisa dilakukan secara bersamaan tanpa meninggalkan salah satunya. Tanah kita masih banyak yang kosong dan masih belum banyak dimanfaatkan, oleh karena itu kita harus memanfaatkan lahan kita walaupun sekecil apapun, dan meskipun kita punya kesibukan utama atau mungkin kita punya pekerjaan utama, kita tetap bisa bertani meskipun di lahan yang sempit, meskipun di waktu yang sempit kita tetap akan bisa bertani, yaitu misal di pot atau polybag tersebut, yang nantinya kita bisa membantu untuk menekan laju inflasi dari pemerintah, kemudian kita juga memiliki income sendiri atau memiliki nilai ekonomis dari tanaman yang kita budidayakan. Jadi tabu lampot ini bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja, meskipun kita tinggal di perkotaan ataupun juga kita sudah banyak gedung-gedung tinggi, tetapi kita bisa membudidayakan di pot ini atau di polybag ini, misal kita taruh di rooftop, kemudian di lahan-lahan tertentu yang sudah di puffing, misal kita tetap bisa bertani di dalam tabu lampot ini, sehingga tidak ada alasan lagi kita tidak bertani meskipun tidak punya lahan, karena tabu lampot ini bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja dengan mudah. Jadi usaha saya ini, tabu lampot ini menyediakan mulai dari media tanam, kemudian ada juga sekam, lalu ada pemibitannya dari bibit berbagai macam jenis buah, kemudian ada juga yang langsung tabu lampotnya. Jadi kami menyesuaikan permintaan dari pasarnya, dan biasanya banyak sekali permintaan dari instansi pemerintahan, misalnya berbagai macam kantor ataupun sekolah, yang mana untuk kantor dan sekolah ini sudah di puffing seperti itu, sehingga mereka membutuhkan tanaman yang di pot atau di polybag seperti itu, sehingga kami memasarkannya ke dalam kantor, kemudian sekolah, selain itu juga di perumahan-perumahan, karena sekarang banyak sekali perumahan-perumahan, terutama di perkotaan. Tabu lampot yang saya budidayakan ini terdiri dari 100 sampai 200 pot, di mana terdiri dari seperti buah jeruk, buah jambu kristal, buah jambu air, kemudian ada sawo, lalu ada serikaya, ada juga apel, kemudian selain itu ada buah langka juga, contohnya ada black sapote, kemudian ada anggur brasil, kemudian juga ada murbe, dan juga masih banyak jenis lainnya, karena banyak sekali jenis tanaman yang bisa dibudidayakan di dalam pot ini. Saat ini untuk pemupukannya, digunakan pupuk NPK dan juga pupuk gandasil B, di mana untuk memaju dari buahnya, tetapi sekarang ini sedang dilakukan pembuatan pupuk organik cair, di mana pupuk organik cair ini didapatkan dari sersah daunnya, sehingga daun kering yang gugur dari tanaman itu sendiri, kami olah menjadi pupuk organik cair, harapannya nanti bisa kembali lagi ke tanaman tersebut, sehingga tidak ada yang terbuang dari tanaman tersebut, atau bisa dikatakan zero waste. Jadi di sini saya juga melakukan beberapa pemberdayaan masyarakat di kalangan ibu-ibu, di mana ibu-ibu ini yang biasanya membuang limbah bijinya dari buah yang dikonsumsi, kita sampaikan untuk bisa dimanfaatkan lagi, sehingga bisa menjadi bibit dan juga bisa dibudidayakan sekala rumah tangga. Dari ibu-ibu ini diharapkan nanti secara ekonominya, dia bisa memanen dari buah yang dihasilkan tersebut tanpa harus belanja ke pasar, sehingga dia bisa menekan laju inflasi, bisa menghemat pengeluaran dari keluarganya, dengan cara membudidayakan tabu lampot ini dalam rumah tangganya. Menjadi petani adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi saya, karena seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan pangan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan semuanya pasti butuh pangan. Oleh karena itu menjadi kebanggaan tersendiri buat saya untuk terjun di bidang pertanian, untuk ambil bagian, untuk berkontribusi positif di bidang pertanian. Oleh karena itu tidak ada yang dipermalukan atau di sini saya memiliki kebanggaan tersendiri, karena di sini pertanian bisa memajukan untuk ke Indonesia. Banyak sekali stigma tentang pertanian yang pertanian itu kotor, pertanian itu panas mungkin ya banyak sekali, tetapi cobalah untuk terjun di dunia pertanian dan kita akan merasakan bagaimana menyenangkannya berbudidaya terutama di tanaman buah, dari mulai kita menanam kemudian kita merawatnya sendiri yang akhirnya memanen dari hasil apa yang kita budidayakan. Misal walaupun kita memiliki lahan sesempit apapun atau seterbatas apapun, kita bisa memanfaatkannya secara optimal sehingga lahan tersebut bisa menjadi produktif, di mana kita bisa membudidayakan usaha di situ sehingga akan menghasilkan buah yang akhirnya bisa menjadi rejeki karena bisa kita konsumsi sendiri, sehingga tagline-nya adalah timbahan rejeki dari lahan sempit. Terima kasih telah menonton!